Desa enceng gondok ini yang selama ini dianggap sebagai tumbuhan gulma ini ternyata bisa dikembangkan sebagai biogas. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Boyolali, Jawa Tengah yang berhasil ini mengolah enceng gondoknya ini sebagai sumber energi alternatif masa depan. Kita simak bersama, ini dia. Waduk Cengklik yang terletak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Ngeplak, Desa Sobokerto, dan Ngar Gorejo, kini dipenuhi enceng gondok. Tumbuhan yang tidak diharapkan kehadirannya ini sering mengganggu aktivitas nelayan dan pertanian serta berdampak pada sedimentasi. Namun warga yang tinggal di sekitar Waduk Cengklik itu tidak lantas menyerah. Warga yang tergabung dalam kelompok masyarakat Nguditirto Lestari, Desa Sobokerto, kini tengah berupaya mengolah tumbuhan yang dianggap pengganggu tersebut menjadi sebuah energi baru terbarukan, yakni biogas. Ejeng gondok setelah diambil, dikumpulkan untuk dipotong-potong dengan mesin pencacah. Selanjutnya potongan ejeng gondok dimasukkan ke dalam tabung digester dan diberi tambahan air dengan perbandingan 1 kg banding 1 liter. Limbah ejeng gondok itu kemudian dibiarkan membusuk selama kurang lebih 21 hari. Gas metana yang dihasilkan dari proses fermentasi inilah yang selanjutnya dapat digunakan menjadi biogas sebagai sumber bahan bahkan labati pengganti gas LPG. Meski masih dalam tahap uji coba, warga optimistis bisa mandiri secara energi dari limbah gulma ini. Untuk biogas kami juga sangat berharap bisa jadi baik, sukses karena banyak sekali manfaatnya, itu kan lebih aman, nyaman, ramah lingkungan. Kami inginnya ejeng gondok itu bermanfaat dalam kehidupan berumah tangga, lingkungan juga bersih, waduk juga lingkungan tidak tercemari. Alhamdulillah sekali dengan adanya ini inovasi dari kami yang selama ini ejeng gondok sebagai gulma, sebagai momo bagi nelayan di waduk jengplek. Dan kedepannya kita akan berencana untuk biogas, kami optimis bisa, seandainya bisa berhasil, akan sangat membantu masyarakat tanpa beli gas LPG. Kita tanpa biaya tinggal ngambil di waduk, masyarakat bisa melakukan masak tanpa biaya. Pengolahan ejeng gondok menjadi biogas bukan sesuatu yang mudah. Peneliti dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur, Aisyah Ramadhani, menyarankan supaya warga menambahkan limbah kotoran ternak agar hasil gas metana yang didapat menjadi optimal. Ini memang kalau untuk biogas itu perlu dicampur dengan bahan yang lain karena tidak cukup dengan bahan organik yang ada di ejeng gondok. Karena terutama dia akan lebih maksimal jika dicampur dengan kotoran, tetap dengan kotoran sapi atau kotoran kambing. Aisyah menjelaskan dibanding dengan tumbuhan lain seperti sayuran, ejeng gondok memiliki banyak kandungan selulosa dan hemiselulosa. Jika kandungan tersebut dapat dimaksimalkan, maka pemanfaatan ejeng gondok menjadi biogas ini sangat menjanjikan. Pemanfaatan ejeng gondok sebagai biogas bisa menjadi rujukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Petamina sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi memberikan dukungan penuh. Jadi ini merupakan program termasuk energi baru terbarukan yang kita lakukan di Boyolali. Tentu ini menjadi hal yang menarik ya dalam artian kan ejeng gondok mungkin tidak begitu dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu gitu kan. Masyarakat tidak begitu memperhatikan tapi ternyata bisa untuk energi baru terbarukan. Optimalisasi perlu dilakukan untuk mewujudkan mimpi warga agar ejeng gondok yang selama ini dianggap sebagai momok benar-benar bisa menjadi sumber energi masa depan. Rahman Pratama, Boyolali, Jawa Tengah